Yang jelas terakhir selama berikut tanggungan saya, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu serta Dinas Kooperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu melakukan sosialisasi terkait wabah penyakit mulut dan gugu atau PMK di kantor Kejamatan Junrejo, Kota Batu. Kelosan peternak dari perwakilan setiap desa mengikuti sosialisasi tersebut. Jumat Junrejo, Dinas Raswati, mengatakan di Kejamatan Junrejo terdapat populasi sapi dengan kata sebanyak 3.752 ekor, terbanyak terhadap di desa Kelu dengan jumlah 1.890 ekor dan desa Junrejo sebanyak 1.196 ekor. Ia bernarap masyarakat tidak panik dan bisa segera menangani jika nantinya dikembangkan adanya sapi yang terjangkit wabah PMK atau penyakit mulut dan gugu ini. Menurutnya yang perlu dipahami oleh masyarakat bahwa penyakit PMK tidak menularkan kepada manusia. Kemudian untuk daging dan siswa yang dihasilkan juga tetap bisa dikonsumsi asalkan dimasak dengan mata berlebih dahulu. Para peternak juga dihimbau untuk segera melapor kepada petugas kesehatan hewan yang ada jika ditemukan sapi bergejala PMK. Perlu diketahui untuk ciri-ciri sapi bergejala PMK diantaranya seperti kondisi sapi yang demam di atas 37 derajat Celcius. Kemudian terdapat air liur dari mulut sapi dengan busa warna putih serta terdapat luka di mulut dan gugu. Rata-rata wabah PMK juga berpotensi menyerang sapi yang masih berusia muda atau pedat karena boleh memiliki daya keuntungan yang kuat. Untuk langkah penyeprotonis infekan jika lewat tenak akan dilakukan jika terdapat indikasi sapi yang terjangkit PMK, termasuk untuk membentukan satgas penanganan wabah PMK di tingkat kejamatan dan desa. Kita adakan sosialisasi untuk antisipasi menyebarnya wabah PMK ini. Paling tidak masyarakat itu tidak panik dan juga bisa menanggulangi ketika mungkin hewan ternaknya tiba-tiba sakit. Jadi langkah-langkahnya apa? Kali tidak mereka pun juga sudah langsung bisa menghubungi penyuluk yang memang dan juga petugas kesehatan hewan ternak yang ada di masing-masing desa. Kalau untuk pembentukan satgas, itu tadi kan juga sudah diinformasikan kalau memang dari dinas petanian itu mereka sudah membentuk satgas PMK-nya. kemungkinan juga nanti akan melibatkan oleh pemaku wilayah di masing-masing wilayah.